Intro Beneran nih, beneran, beneran gak bisa bantu nih Saya buat kali ini gak nih Sebenernya saya agak bingung Karena adiknya itu tidak bisa membantu rencana pelamaran saya saat ini Sebetulnya saya tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam masalah ini Tapi setelah saya mendengar komunikasi yang dilakukan oleh Suryo dengan adiknya Rizka Saya kemudian langsung bertanya kepada Suryo Sebetulnya ada masalah apa antara dia dengan Rizka pada saat itu Tadi dia bilang apa? Masalah lu kenapa? Dia masih belum bisa menelepon Ya, itulah Seberat, sebesar apa sih masalahnya? Ya, kalau yang saya tahu ya mungkin karena dia kan udah pacaran lama juga Udah itungan tahun Udah 8 atau 9 tahunan gitu kan Terus, ya memang sih mereka mau masuk ke pernikahan Tapi beberapa, ya gak hitungan apa ya Paling hitungan bulan lah pas mau nikahan Ternyata orang tua dari laki-lakinya tiba-tiba menolak Dan itu akhirnya jadi masalah besar buat keluarga? Ya mungkin buat keluarganya si, wah mungkin keluarga Rizka sih mungkin gak masalah Tapi mungkin cowonya mungkin ngomong ke Rizkanya gitu Yang mungkin ada yang gak enak atau apa gitu Jadi yang membuat Rizka down lah, sempat down Selama kalian pacaran, Rizka suka Apa namanya, suka Masih agak sedikit mengaitkan masa lalunya dia? Kadang-kadang sih ada Tapi kalau dia udah mau masuk ke masa lalunya, ya saya suka tepis Jadi gimana nih? Ini adenya gak mau kan? Coba aku bantu, bukan? Kita akan tutup-tutup mana kayak gitu sih Coba aku bantu Ini sekarang masalahnya tambah, mungkin sih Ini sekarang aku takutnya Iya, aku kaget tadi kan Masih udah keluarga Si Rizkanya, kemudian nanti malah ikut berefek Nanti pas eksekusi Tapi Satu lagi tadi Dia kayaknya mau denger bincaran kan dari depan kamu Padahal adenya tuh kurang langsung matiin tuh ya gara-gara Rizkanya di depan kamu Iya, suaranya kurang jelas Cuman gue pas ngedenger takutnya belum move on, kaget Gue bilang, loh ini kan kita mau bicara pelamaran Tapi kok belum move on Oke, akhirnya Hari berikutnya ya Suryo datang ke kantor Dia bertemu dengan saya dan Dia bercerita bahwa Ternyata masalahnya semakin komplikator Ada segikit ini sih Masalah Updateannya Ternyata Kemarin pas yang di kantor Kita skypean sama adenya Nah itu ternyata si Rizka denger Si Rizka denger Terus Semalamnya adenya BBM Katanya Rizka denger gini-gini Dia nanya-nanya segala macem Terus yaudah Rizka nanya ke saya Mau ngapain Inian sama Ria Terus yaudah saya bilang Apa namanya Mau ada acara kantor Pengen pake dance-nya dia Dan lain sebagainya gitu Tapi dia tetep gak percaya gitu Dia marah Pengen Maksa Ya maksa-maksa saya Jujur buat Ada apaan sih sebenernya gitu Ya gak tau Sekarang dia marah Tapi kira-kira kita mau Rencana kita gak keganggu kan Kalau dia marah Ya nanti sih Dari semalam sih Saya udah Bujuk-bujuk maksudnya Udah lah gak usah marah-marah Cuman Ya masih Saya masih tetep Agak berbohong lah Pokoknya intinya acara kantor gitu Kita tetep Acara itu sih kayaknya Gak bakalan Nah mungkin Tapi Dia Kalaupun itu Dia bakalan sendiri Ke lokasi Siap sampai ketemu di XFN Siap Thank you Di hari eksekusi banyak sekali persiapan yang harus kami lakukan Yang pertama Kami harus menentukan blocking Teman-teman dancer Dimana blockingannya adalah Teman-teman dari dancer ini akan membaur seperti pengunjung Sampai kemudian Rizka sudah berada di tempat yang sudah kami tentukan sebelumnya Kemudian teman-teman dari dancer ini akan melakukan flash mob Dan setelah itu Suryo akan langsung masuk menemui Rizka Ternyata benar Apa yang kami takutkan pada saat itu benar-benar terjadi Rizka telpon Suryo dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di venue pelamaran sebelum kami melakukan rehearse Kami pun semua panik Ternyata benar Sudah nyampe Sudah nyampe Semua dari lori Semua lainnya nih Dikasih tau dong Kamarnya ini Rizka sudah nyampe Ini dia misalnya habis nelfon Tunggu Demi school berarti Demi school berarti sudah nyampe Coba-coba telepon aja Telepon aja tuh Tunggu aku gak mau teman-tunggu Halo 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 Aku yang ada laut muara angke itu Dilasai berapa? Di bawah Di main lobby Tapi aku yang ke laut Arah laut Ya ya Ntar kalau gak temu telepon aja Ini posisinya udah ditemukan gimana nih? Mau rehearse? Atau mau Kita rehearse aja sekali lagi Mendengar kabar tersebut Rehearse kami segerakan Tim dancer pun berburu dengan waktu untuk menyiapkan kostum mereka Karena kami tidak mungkin menahan posisi Rizka yang memang pada saat itu sudah berada di area pelamaran Do you want to marry me? Hooray